Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, kita semua, kami Abu dan Umu serta Ananda siswa-siswi Alwildan Islamic School bisa menghadiri Zoom webinar dalam rangka Safari Kajian Alwildan. Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT serta Ananda yang berbahagia. Sesaat lagi nanti kita akan bersama-sama mengikuti kajian bersama Ustadz Subhan Bawazir dengan tema Sobat, Kau adalah Surgaku atau Nerakaku. Ikhwani wa akhwati Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kajian kita dimulai ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. bahwa peraturan kajian pada hari ini seperti biasanya mohon bisa yang bagi yang belum join ya, mohon bisa untuk join terlebih dahulu kemudian ubah nama di dalam Zoom. Bagi siswa, peserta siswa, maka silakan diubah dengan level kelas dan juga nama. Contoh SD underscore Nabila. dan bagi peserta umum silakan bisa mengubah namanya dengan nama kota serta nama. Contoh Tangerang underscore Umu Nabila. dan pada saat nanti kita akan ada Q&A atau pertanyaan maka nanti microphone akan kami mute semua terkecuali yang akan bertanya. Kemudian untuk para umu ya atau para ibu maka silakan bisa off camera. dan nanti kalau ada waktu kita akan ada live question seperti biasanya. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT coba kita cek apakah kita sudah tersambung dengan Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Baik, sambil menunggu Ustadz Subhan Bawazir menyiapkan apa yang harus disiapkan untuk kajian ini maka ada info tentang PPDB bahwa Al-Wiland Islamic School hari ini sedang membuka gelombang kedua untuk PPDB. dari mulai kemarin ya Januari sampai dengan Juni pada 2022 nanti. Baik, Alhamdulillah Ustadz Subhan Bawazir sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Kaifah haluk Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Taib Ustadz, mungkin segala waktu dan tempat kami persilahkan untuk antum untuk memulai kajian ini. Baik, Taib. Taib, sekurang. A'udzubillah minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yaradza ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulut Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa wa tukatih wa la tamutunna illa wa antuh muslimu Ya ayuhal nasu attaqq rabbakum alladhi khalakakum minapsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa wa attaqullah wa attaqullah aladhi tasa'aluna bihi wal arham ina allaha kana alaikum rakiba ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yusulih lakum a'malakum mayakfil lakum benubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman ama ba'du fa'ina astakal hadisi kitabullah wa akharal huda huda muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin binat wa kulla binatindolala wa kulla dulalatin finna Ba' sila muslimin wal muslimat sedang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabarqa wa ta'ala Allah jalla wa'ala Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majlis ilmu di al-wildan ini yang mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita semua dalam rangka memperbanyak khazanah kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai permodalan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti insya Allah ketika hari dimana tak ada manfaat lagi segalanya kecuali sesuatu yang memang baik yang kita bawa-bawa menghadap Allah nantinya insya Allah usikum wa napsi bitakwa Allah jamaah diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah inna akromakum inda liat kakum karena manusia yang mulia di sisi Allah itu yang paling banyak ketakwaan dan kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini membuat kita menjadi orang yang bertakwa karena ujung semua kebaikan itu agar kalian bertakwa orang yang bertakwa orang yang tahu sekali bahwa solusi Allah tawarkan pada setiap kebaikan yang dia lakukan pada perjumpaan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan tentang masalah persahabatan ini sobat kaulah neraka ku dan kaulah surga ku bahkan banyak orang bijak mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana kebaikanmu atau keburukanmu yang dia akan datang lihatlah kebersamaan dirimu dengan siapa di masa kini kalau ingin tahu bagaimana masa depan kita lihat teman-teman kita kalau bahasa agama itu orang itu tergantung agama temannya selalu lihat bagaimana dia berteman dan bagaimana cara dia berteman tentunya Rasulullah SAW menjelaskan ini bukan sesuatu yang sekedar penyampaian saya tapi ada misi dibalik penyampaian tersebut kalau dikatakan Almaru ada Dini Khalili orang tergantung agama temannya tentu orang yang betul-betul pandai mengambil manfaat pada setiap muamalah yang dia lakukan walaupun di Islam lebih ditekankan untuk kita yang memberikan manfaat buat banyak orang ada sebuah riwayat riwayat ini dirajat hadisya Hasan dalam Sunnah At-Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab sisil hadis sahih dari Abdullah bin Umar ada sebuah riwayat beliau mengatakan bahwa anna rajulan ja'ilan nabi SAW faqala ya Rasulullah ayu nasi ahabu ilallah wa ayu al-a'mal ahabu ilallah faqala Rasulullah SAW ahabu al-nas ilallah ta'ala anfa'u khumlin nas wa ahabu al-a'mal ilallah sururun yudukhiluhu ala muslim ayu yakshifu anhu kurbah ayu yakdi anhu dayna awtad rudu anhu ju'u'an wa la'an amsiya ma'a akhi fihajatin ahabu ilayya min an a'atakifa fi hadal masjid yakni masjidil Madinah shahran wa man kaffa qadabahu satarallahu awratahu wa man kazama ghaizahu walosa ayyumdiyahu amdahu ma la'allahu kalbahu waraja'an yawm al-qiyama wa man masa ma'akhihi fihajatin hatta tatahaya'alahu asbatallahu qadamahu yawm tazulul akdam wa inna su'al khulqi yufsidul amal kama yufsidul khallu al-asr wahu tabra'ani ada sebuah riwayat dimana di dalam hadis yang panjang ini ada penekanan tentang bagaimana mengerti tentang orang yang paling bermanfaat kita pakai bahasa pertemanan ini ya karena kalau dalam bahasa pertemanan itu pandai-pandailah mewarnai bukan diwarnai tapi ya terkadang kita juga perlu pewarnaan ulama pertemanan sama orang soleh kita diwarnai kesolehannya kan bagus ini ada riwayat dimana seseorang bertanya ke Rasulullah datanglah ke Nabi ini dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ayun nasi ahabu ilallah manusia yang mana yang paling disukai sama Allah tanya seseorang ayun nasi ahabu ilallah yang kedua wa ayul a'mal ahabu ilallah dan perbuatan apa yang paling disuka oleh manusia perbuatan yang paling disuka oleh Allah yang manusia lakukan faqala Rasulullah seseorang ahabu ilallah ta'ala anfahum linnas orang yang paling disukai sama Allah diantara manusia yang ada orang yang paling bermanfaat buat manusia lain ini baru kita masuk bahasa persahabatan jadilah orang yang memang memberikan manfaat bukan cuma sekedar mengambil manfaat ada pun perbuatan banyak wahabbul a'mal ilallah azza wa jalla ada pun perbuatan yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla yang pertama sururun yudkhilu ala muslim memberikan kebahagiaan ke dalam diri seorang muslim jadi kalau anda mau menjadi orang yang bermanfaat ya letakkan posisi diri anda di tempat yang tepat apa yang saya bisa berikan manfaat kepada kelompok ini masyarakat ini jamaah ini dia berpikirnya bagaimana mendatangkan manfaat dan manfaat tersebut sururun yudkhilu ala ala muslim membuat orang senang orang bahagia jadilah orang yang dinanti bukan cuma sekedar menanti seakan-akan kau bukan siapa-siapa cuma tanpa dirimu tak ada apa-apa gitu bisa gak kau menjadi orang yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan ke hati orang apalagi dia seorang muslim atau menghilangkan kesulitan yang dimiliki oleh orang lain menjadi orang yang betul-betul mendatangkan manfaat buat orang lain seakan-akan dia itu rumus hidup mukanya menginspirasi sebuah kebaikan atau banyak kebaikan atau mungkin menjadi orang yang baik yang gampang membebaskan hutang orang gak bahasa-bahasi gak pakai dia ngomong antar ke enak-ansat jadi hobi ngutang terserah dia yang penting kalau buat saya punya rezeki saya senangnya bebasin hutang orang begitu prinsip dia seperti itu karena gak akan pernah kurang harta karena itu kan mana tidak kurang harta karena sedekah hobinya itu betul-betul seperti itu atau dia menghilangkan lapar diantara orang yang merasa lapar dia paling gak suka kalau ada orang yang kelaparan apalagi lingkungan keluarganya atau tetangganya atau masyarakatnya dia jadi orang yang gemar sekali menghilangkan orang-orang lapar tersebut dia cukupi nafkahnya maka nabi pernah mengatakan seperti ini aku kata rosul ini rosul bahasanya berjalan dengan saudaraku untuk menuntaskan hajat yang dia miliki aku berjalan dengan saudaraku untuk menghilangkan hajatnya menyelesaikan hajatnya di masjid ini selama sebulan masjid ini yang dimaksud masjid nabawi nabi sebulan itu pahalanya gak tahu kita tujuh hari enteng wadan kita nabi sebulan beliau mengatakan lebih aku sukai tidak beritikaf tapi berjalan dengan temanku yang saudaraku yang punya masalah dan menyelesaikan masalahnya kebayang ya udah nabawi yang level pahalanya seribu kali lipat masjid lainnya ada raudah tempat kita meminta yang mustajab potekan sorga itu sholat kalau disitu dilipat gandakan ribuan kali pahalanya tapi tetap aku lebih suka aku bermanfaat buat saudara aku menyelesaikan masalahnya dan pahalanya banyak sekali dan lebih besar ketimbang etikaf sebulan di masjid tersebut dengan level etikafnya rasul manfaat lainnya apa nabi mengatakan yang disukai perbuatan itu orang yang bisa menahan amarah jadilah teman-teman yang gak gampang kepancing oleh temannya jadilah mutiara yang terikat sebagai perhiasan tangan maupun kalung kalau berteman dengan seseorang jangan menampakkan diri seakan-akan kita diperlukan kalau se meja hidangan makanan dikatakan enak dan nikmat sulit menyebut kata mana makanan yang enak tersebut jadilah penyebab beli tanya kenikmatan garam garam gak perlu nampak tapi terasa nikmat sempurna rasa karena garam dalam bermuamalah bersahabat juga sama seperti ini karena dia melihat komunitas pertemanan ini ada selah untuk mendapatkan kebaikan ada selah untuk mendapatkan kemuliaan dia selalu terinspirasi untuk berbuat baik ketika ada kesempatan berbuat baik orang yang kecerdas orang yang tidak terkontaminasi oleh fitnah yang bisa menimbulkan keengganan itu berbual makanya dia berusaha untuk mengontrol emosinya ketika dia bergaul dan Nabi mengatakan orang yang bisa menahan emosinya kalau jaga aurat yang lainnya apa orang yang bisa menahan amarahnya walaupun dia mampu melampiaskannya tapi dia tidak lampiaskan ini orang masya Allah bukan kekuatan dengan dengan spontanitas bukan tetapi ketika dia bisa menahan emosinya di awal pertama kali dia emosi itu orang kuat makanya dikatakan sama Nabi maka Allah akan muliakan dia di akhirat nantinya jadi teman yang mungkin kalau dalam pergaulan kita kadang-kadang ingat macam hal kita sudah tahu hukum ini tidak boleh itu tidak boleh ini teman masih bablas saja tidak diperbolehkan jangan kepancing anda bicara da'wah bicara ilmu bicara sesuatu yang mendatangkan kebaikan bukan keburukan jadi orang yang tahu bahwa masalah hati dia seperti apa contohkan Rasulullah maka Allah akan berikan dalam dadanya roja'an yawm al-qiyamah yakni harapan-harapan yang baik ketika di hari kiamat nanti dia betul-betul menjadi orang yang Allah penuhi hatinya untuk mengharap ridho Allah pada hari kiamat banyak kemudahan yang dia berikan kepada masyarakat dan dia bisa mengontrol emosi kalau akan penuhi hatinya dengan harapan-harapan keriduhan Allah tersebut begitu pula Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk suatu keperluan sehingga tersedia keperluan itu baginya dan kita memang bantu untuk keperluan dia itu pasti Allah akan memantapkan telapak kakinya pada hari dimana telapak kaki tergelincir di hari di hari dimana kaki tergelincir ternyata kemantapan kaki kita di Padang Mahsyar nanti bergantung dengan kebiasaan kita berjalan dengan kaki tersebut untuk sebuah kebaikan jadi jamaah yang Allah muliakan adik-adik para pelajar yang semoga Allah muliakan dunia dan akhir mantapkan kaki kita ini dengan cara menjadi orang yang gemar sekali untuk memanfaatkan kaki dalam bentuk kebaikan buat teman-temannya jalan tunggu teman-teman boleh kita kemana aja eh lah silahkan tapi untuk sebuah kebaikan dia atau silaturahim secara umum silaturahmi balis boleh kalau memang kaki ini dipakai untuk sebuah kebaikan Allah akan jadikan mantap Allah akan mantapkan kaki-kakinya ketika hari banyak kaki yang tergelincir beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya budi pekerti yang jelek itu akan merusak satu amal sebagaimana halnya juga merusak madu ya dalam bermuamalah kita mesti punya budi pekerti tahu bermuamalah dengan manusia ini manfaatnya apa ima kita memberikan manfaat ima kita mengambil manfaat tapi yang paling baik mendatangkan manfaat karena khairunnas anpa'uh hublinnas tadi jadi orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa memang begitulah cara Allah mendatangkan kebaikan masya Allah ya basically tadilah awal-awal hadis yang mengatakan gemar mendatangkan kebahagiaan sama orang Islam lainnya jadi kalau dia datang itu orang senyum gak tegang ini banyak teman-teman yang mengaku beragama dengan baik gaul tapi kedatangannya gak pernah diharap kepergiannya dinanti ini kan bahaya gak membuat orang nyaman orang yang sukses itu orang yang bisa dinanti oleh orang-orang yang ingin didatang kita seorang guru guru itu kalau ukuran sukses itu bukan materi yang sampai tapi jadi seorang guru yang dinanti oleh murid-murid posisi murid juga sama murid yang sukses itu murid yang betul-betul membuat gurunya menanti dia karena kebaikan kemaslatan yang ditimbulkan oleh-oleh suami keluarga ayah ditunggu sama istri sama anak-anak ibu juga sama orang-orang yang betul-betul paham kenapa? karena kerjaannya sururun yudhilu ala muslim kerjaannya mendatangkan kebahagiaan memberikan kegembiraan di hati orang Islam yang dia datang itu teman yang sejati begitu apalah kalau istilah syair yang mengatakan teman kamu itu temannya menangisi bukan menertawai menangisi maksudnya gimana? gak tega ngeliat kalau temannya terjebak dalam kesalahan dia berusaha untuk membawa temannya kembali ke jalan yang benar bukan malah mengajak temannya makin jauh dari kebenaran sodi bukan yang menangisi betul-betul mendatangkan kebaikan ada riwayat yang hampir sama yang mengatakan barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia Allah pastikan akan melepaskan dirinya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat ya Allah diketahui bahwa kesulitan-kesulitan di dunia itu semuanya jika dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan di akhirat nanti yang gak sebanding gak ada apa-apanya kenapa? karena sesungguhnya kesulitan di akhirat itu adalah sesuatu yang besar ada di firman Allah ketika Allah berfirman di surat Al-Haj ayat 1 dan 2 ada kan? ayat yang mengatakan dan dikhususkan buat manusia secara umum ya ayuhannas hai manusia itta kurabakum bertakwala kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu inna zal zalat sa'ati syai'un azim bahwa sesungguhnya kejadian apa goncangan-goncangan pada hari kiamat nanti sesuatu yang sangat besar dan dahsyat yaumat tarawna tadhalukullu murdiatin amma ardu'at saking dahsyat dan beratnya semua wanita menyusui anak yang menjadilah lain ditinggalkan bayinya anak yang disusuinya akan ditinggalkan oleh dia bahkan yang yang lagi hamil aja ke huburan manusia mabuk karena goncangan tersebut sesungguhnya mereka bukan mabuk tapi azab Allah yang pedih jadi dia berusaha untuk mencegah karena begini ketika kita berpikir untuk memberikan manfaat dalam Islam manfaat itu datang dalam dua hal hal yang pertama ketika kita bisa menunjukkan kebaikan mengajarkan kebenaran tapi hal yang kedua juga kita bisa mencegah keburukan sama itu bermanfaat kita lihat teman kita berbuat salah ya direspot dicegah dijelaskan tentang keburukan tersebut kalau pada akhirnya bicara hidayah ya jawabnya Allah ya kita gak bisa memaksakan begitu kan bahasanya kamu gak bisa mendatangkan kebaikan kebaikan keizin izin Allah supaya kamu berilmu kamu tahu jadi Masya Allah kita butuh pertolongan Allah untuk tidak merasakan kelelahan yang teramat sangat di akhirat nanti jadi orang yang betul-betul paham bagaimana mendatangkan kebaikan kemudian ada riwayat lain yang menjelaskan tentang semangat kita untuk menjadi sahabat yang bermanfaat barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim niscahaya dengannya Allah akan melepaskan darinya sebagian kesulitan kesulitan di hari kiamat jadi memang kalau Allah arahkan kita berbuat baik contoh sedekah yang paling baik jadi teman yang mengetahui manfaat silaturahmi itu bisa melihat kondisi teman kita yang asli dan kita terinspirasi untuk membantu paling tidak kita punya niat membantu syukur kalau bisa membantu ini kan kadang-kadang kita berteman niat membantu saja tidak ada apalagi membantu secara langsung hilanglah kemuliaan kita kalau dia tahu kondisi teman macam-macam ada yang fakir miskin ada yang mungkin mu'alaf atau ada orang yang sedang berjihad di jalan Allah kalau kita letakkan sedekah itu kayak di Quran Allah berfirman di surat taubah ayat 60 itu akan jelas di atas taubah itu pembagian orang yang dapat zakat orang-orang yang layak kita bantu kalau teman kita tergolong mereka 8 golongan ini yang bantu jadi orang yang berfikir memberi bukan mengambil tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kita berteman sama orang soal kita lihat kebaikan kebaikan dalam dirinya sehingga kita bisa mencontoh terwarnai dengan kebaikan itu dikatakan tapi kalau pergauluan kita orang kita orang orang yang yang betul-betul tidak mengerti kebaikan ya sudah kebaikan lewat kesempatan tidak berulang padahal kita kalau lihat sesuatu yang bisa kita manfaatkan itu sesuatu yang dimudahkan sama Allah ada orang tua membawa dorongan gerobak berisi buah-buahan yang sedang dia jual dalam kondisi lelah jangan cuma berpikir ini gue tekan dikit biar murah ini buah-buah jangan kalau perlu kita ini bantu dia nggak usah beli buah-buah mudah kan orang senyum orang senang ya Masya Allah karena besok belum tentu ada tukang itu lewat lagi kan belum tentu kesempatan nggak berulang ada yang dibilang di awal tadi kita bugat mukodimah mukodimah pertemanan yang baik sesuatu yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan makanya arahan Rasul kepada sahabat banyak banget hadis yang menjelaskan seperti itu ada dari Abu Said Al-Khudri itu sebuah riwayat yang sahih riwayat imam muslim atirmizi dan lain usibu rajulun fi ahdi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam fi simarin ibtaa'aha fakasura dainuhu faqala Rasul Sallallahu Alayhi Sallam tasaddaqu alih fatasaddaqu nasa alahi falam yablug zalika wafa adainih faqala Rasul Sallallahu Sallam khudu ma wajattum waleysa lakum illa zalika yagnil gurama pada masa Rasul Sallallahu Alayhi Sallam ada seorang laki-laki yang terkena musibah dalam buah-buahan yang telah dia beli busuk ya hajr yang macam-macam lalu hutangnya menjadi banyak karena beli bisa jual gak bisa Rasul Allah bersabda kata Nabi tasaddaqu nasa alih tasaddaqu alih bersedekahlah kalian kepadanya seluruh manusia bersedekah kepada dia berbondong-bondong namun sedekah itu belum sampai dapat melunasi hutangnya Rasul pun bersabda ambillah apa saja yang kalian dapatkan dan kalian tidak berhak mendapatkan kecuali itu maksudnya pemilik hutang panggil yang pemilik hutang maksimalkan sudah kau bayar maksimal dan kau maklumi maksimal karena hutang gak main-main dan Nabi merespon banget tolong dia jadilah orang yang betul-betul mendatangkan kebaikan orang-orang yang betul-betul mengerti fungsi hidupnya untuk banyak banyak orang ketiga ada sebuah riwayat lagi berkaitan dengan hari akhirat bicara persahabatannya dalam sebuah riwayat yang sahih ada hadis yang dikumpulkan dalam kitab pribadian seorang muslim yaitu Syekh Ali Hassan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat ketika sudah selesai pembagian surga dan neraka penduduk surga masuk ke surga penduduk neraka masuk ke neraka maka saat itulah nampak berbondong-bondong penghuni surga ini datang ke Allah meminta izin untuk mengambil menolong orang yang dia kenal yang disiksa dalam neraka maka Allah perintahkan silahkan temui mereka di neraka ambillah yang kau kenal Masya Allah setelah itu mereka kembali ke Allah dan berkata sudah cukup ya Allah kata Allah kembali kalian kembali lihat siapa lagi yang kalian kenal teman kamu siapa saja selamatkan dari neraka selamatkan dibalik lagi dia ambil teman-teman kemudian dia bilang ya Allah sudah kata Allah pastikan yang ketiga kali pastikan pastikan sampai betul-betul tak ada lagi yang kau kenal Masya Allah lihat arti sebuah pertemanan sampai keherat pun Allah jamin kemulia pertemanan tersebut maka pandai-pandai menjadi orang yang menginspirasi orang untuk bisa berteman dengan kita caranya bagaimana berikan manfaat jadi orang yang senang memberikan kegembiraan orang lain orang senang sama kita itu yang paling baik orang yang betul-betul dimuliakan orang-orang yang hatinya lembut karena kelemah lembutan ini kan amsal karena Allah memberi kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah beri kepada kekerasan dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selain-selain kelemah lembutan ada di sesuatu itu akan menghiasinya kalau diambil itu kelembutan hilanglah kemuliaan jadi orang yang betul-betul baik dan mendatangkan kebaikan makanya buat kita ukuran raka sorga kita dari teman itu diukur jelas banget ada prinsip orang-orang barat itu selalu mengatakan if you want to know your future look at your friend now kalau memang kamu pengen tahu masa depanmu seperti apa lihat temanmu sekarang maka daripada itu pandai-pandai memilih teman untuk memastikan kebaikan kita yang akan datang jadi intinya bermula dari diri kita untuk menjadi orang yang baik karakter penghuni sorga itu kan Qoribin Hayyin Sahlin tiga manusia yang tak mungkin dijilat oleh neraka itu Qoribin orang yang gampang akrab Hayyin betul-betul suple Sahlin fleksibel orang yang gampang akrab dengan orang menginspirasi orang untuk selalu berbuat baik kelembutannya dipertontonkan sekali buah yang dipetik dari perbuatan dia yang baik ketika beribadah kepada Allah dan gampang mempermudah banyak orang tidak mempersulit teman yang kalau teman melihat dia yang diingat adalah ibadah bukan sesuatu yang mendatangkan keburukan Masya Allah mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu Insya Allah kita bisa panjang untuk berdialog silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan di dialog juga akhirat dan kami lihat dan kami lihat dari Q&A yang sudah masuk di sini sudah banyak Ustaz pertanyaan yang pertama dari hamba Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz izin bertanya bagaimana sikap kita bagaimana sikap kita kepada teman-teman kita yang dahulu mungkin dalam hidup kita contoh semasa kuliah atau sekolah yang mereka bukan teman yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita cukup berteman dengan yang baik saja dan sisanya kita lupakan atau menjauhi mereka selamanya bagaimana Ustaz syukran ada ko'idul fikhi dalam Islam itu yang mengatakan darul mafasid muqad damalajal bil masyarih mencegah sesuatu yang buruk itu lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikan kita berteman kan baik tapi kalau pertemanan mendatangkan keburukan mencegahnya jauh lebih baik harusnya sih pertemanan yang sudah kita miliki dan sudah kita jalin ini sudah merupakan sebuah kemenangan dalam bermuamalah karena cuma teman yang bisa ingetin teman dengan bahasa pertemanan harusnya dia bisa datang sebagai teman yang baru untuk teman yang seperti itu contoh itu kan masa sekolah sekarang kita sudah alumni bahkan sudah tua jadilah orang yang tetap bermanfaat buat temannya dan insyaallah biasanya kan orang kalau udah umur 40 di usia dewasanya itu gampang sekali untuk terdakwahi dia berusaha untuk kalaupun ada acara reunian kumpul-kumpul sama teman panggil pengajian berharap temannya pun bisa dapat hidayah juga insyaallah tapi kalau temannya memang gudang yang mudarat yang menjauhkan lebih baik mungkin pakai teori Amar Ma'ruf Nahil Mungkar kalau gerakan tangan sudah nggak dipandang gerakan lisan jangan lelah untuk menyampaikan kebaikan pun lisan tak didengarkan ucapannya jangan bosan doakan teman kita semoga diberikan hidayah insyaallah atas penjelasannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi yang bertanya baik Ustaz ada pertanyaan selanjutnya dari Ummu Malik bagaimana dengan memberi sodakoh kepada orang-orang yang meminta-minta misalnya orang-orang yang berada di lampu merah kemudian ada di sana juga pengamen badut haruskah kita memberi sedekah kepada orang-orang tersebut sebenarnya bicara bicara memberi bicara sodakoh hukum asalnya mubah boleh-boleh saja tapi kalau letak keberadaan mereka itu menimbulkan keburukan dan pemerintah memang melarang untuk kita memberikannya maka bukanlah simbol kebahilan karena nggak memberikan mereka karena khawatir menimbulkan keburukan yang lebih besar setahu saya sih biasanya menolong membantu bersedekah kepada gepeng di pinggir jalan itu dilarang oleh pemerintah kalau kita mau datang dia datang ke rumah dia ke lokasi tempat yang memang nggak dilarang untuk bersedekah tentunya kalau memang argensinya memang harus dibantu dimanapun kita bantu tapi kalau jelas kita tinggal bernegara dan negara kita ada larangan memberikan sedekah kepada orang yang meminta di pinggir jalan ya jangan dilakukan hati Allah wa'ati Rasul taat sama Allah sama Rasul sama pemimpin ya Allah wa'ala biasa baik baik Ustaz Masya'Allah jawaban yang sangat mengena ya baik mudah-mudahan atas pertanyaan dari Umum Malik bisa terjawab ya dari jawaban Ustaz Subhanahu Basir pertanyaan yang ketiga Ustaz dari Ananda atau Umu Umu Rika Nabila Bismillah semoga Allah merhamati Ustaz dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Afan Ustaz bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk dijadikan sebagai seorang sahabat syukran jazakallahu khair tadi sempat Anda sampaikan sebuah syair ulama yang mengatakan ukuran teman itu adalah teman yang menangisimu bukan mentertawaimu maksudnya apa teman yang sedih ketika melihat kita ini jauh dari syariat agama teman yang sedih kalau kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah jadi teman yang seperti itu bukan malah mengajak tertawa dengan dosa yang telah dilakukan kita berharap sekali Allah muliakan dengan kemuliaan yang baik dalam hidup kita makanya teman yang seperti itulah ukurannya teman yang baik bukan teman yang diamsalkan seperti kelompok semut ada gula ada semut bukan tapi teman yang berpikir bagaimana memberikan manfaat bukan cuma sekedar mengambil manfaat Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah jazakallah khair pertanyaan tadi pertanyaan dari Q&A coba kita lihat pada live chat kita ada dari Umu Ela Umu Ela Assalamualaikum Ustaz izin bertanya bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau meredakan amarah saat kita dalam pergaulan dengan teman kita kalau bahasa Imam Syafi itu ada istilah raka dalam setiap tindakan cerdas kalau bahasa Imam Bukhari itu berilmu sebelum berkata dan beramal makanya emosi itu kan timbul karena memang kita terjebak dalam satu kondisi yang kita nggak bisa berbuat kecuali marah emosi maka saran ulama itu kepada kita berilmulah sebelum beramal kita tahu bahwa kita mau datang ke sebuah tempat yang resikonya seperti apa maka dengan kondisi seperti itu dia akan mengantisipasi untuk tidak bablas dalam emosi ketika melihat sebab-sebab emosi kalau di Islam solusinya memang kalau kita berdiri duduk emosi diri suruh duduk duduk suruh berbaring kalau masih emosi juga masih emosi juga berbudu berbudu kemudian berpaling itu tawaran supaya nggak emosi tapi sebelum itu terjadi cerdas kita sebelum datang ke tempat tersebut itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail bin Bardi sebab imam Bukhari al-ilmu qobla al-kaul wal-amal wallahu'alam bishwabna baik Alhamdulillah syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz Subhan masih dari chat yang masuk di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ataukah cukup kita perlu menagihnya lagi Ataukah cukup kita tidak perlu menagihnya lagi ya tentu kalau idatadayan tumbidain faktub minhu sari ata kan begitu kalau masalah utang-piutang kan tercatat menghapusnya juga harus pengetahuan jadi yang paling baik kalau memang kita bebaskan ya dia harus tahu kita bebaskan ilah kecuali memang kita nggak tahu keberadaannya lain hal jadi kalau bisa sih objeknya harus tahu tentang hal yang kita lakukan dalam bentuk pembebasan tersebut apalagi Islam sudah mengatakan tadi jika kalian saling berhutang atau membuat hutang-hutang tulis catat semoga jelas semuanya Allah Alhamdulillah syukur jazakallahu khair mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut ya baik yang berikutnya Ustaz ada pertanyaan dari Tangerang dari Tangerang Assalamualaikum Ustaz Afan izin bertanya mengapa teman yang suka menghibah berbicara kasar ria terkadang menyimpang dari syariat dari syariat dikelilingi oleh banyak teman sedangkan orang-orang yang dekat dengan orang-orang sunnah itu terkadang mereka itu tidak dikenal mungkin begitu harusnya tidak seperti itu harusnya karena kita tahu kita punya contoh yang paling baik dimana orang-orang yang memang membutuhkan kebaikan yang kita miliki akan berkumpul sebanyak orang yang membutuhkan kebaikan tersebut dan memang harusnya orang kalau sudah berbuat baik tadi Ustaz contohkan gini tiga karakter penghuni surga tadi tentu penghuni surga itu orang yang bagus sahadatnya sholat, zakat, kuasa haji, berilmu dia harus punya tiga karakter karakter koribin, hain, sahlin koribin itu gampang akrab makanya aneh kalau ada orang belajar agama terus kok jadi gak bisa akrab sama orang itu aneh contohnya rasul contohnya sahabat makanya kita buka shiroh mereka itu kedatangan mereka dinanti kepergiannya gak diharap karena koribin orang-orang yang menginspirasi keakraban dalam bersahabat dan orang yang berilmu itu harusnya orang suka kenapa hajin fleksibel lembut banget ya bahkan tadi sudah disampaikan bahwa Allah apa kata Allah Allah gak beri kemuliaan kepada kekerasan dan kekakuan dan orang yang berilmu lembut sekali harusnya sahlin mudah Allah udah gampang jadi jangan dipersulit gak keras gak ngegas kalau anak sekarang bilang ngegas gampang marah enggak makanya kalau sekarang kita lihat justru kebalikan justru kalau kita bener gak gak ngemenin astag ini yang dikatakan guru sometimes kita di posisi guru orang orang yang asing di tengah masyarakat yang aneh gak apa-apa berbeda dengan sejuta manusia asal gak berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad s.a.w. makanya kritisi kita sudah beragama ke orang gak suka sama kita jangan-jangan kita takut pengennya didengar gak pengen mendengar pengen yang didatengin ketimbang mendatangi ada yang salah karena orang yang gak setuju kalau sampai ada orang yang baik agamanya kok malah gak diajak bergaul gak diajak berteman harusnya gak seperti itu makanya kritisi jangan-jangan kebaikan itu baik menurut kita bukan menurut dia Allah Alhamdulillah syukran jazakallah khair baik pertanyaan yang berikutnya masih ada waktu Assalamualaikum Ustaz izin bertanya apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang pelajar atau siswa untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain seperti yang kita minta dalam doa kita kita minta ilmu yang bermanfaat seorang pelajar itu bahasanya tentu seputar ilmu kesulitan yang kita rasa ketika belajar jangan kita biarkan orang merasakan sulit lagi seperti apa yang kita rasakan buatlah sebuah rumus yang mendatangkan kemudahan apalagi yang namanya pelajar Ya Allah Imam Shafi'i itu kalau sudah bicara yang namanya pelajaran Tarkul Ma'asinya kencang banget pernah kita sampaikan di kajian Al-Wiljani ini tentang kelukusannya Imam Shafi'i kepada gurunya Syekh Wa'qi sebagai pelajar dia merasakan sulit dalam belajar kata gurunya Tarkul Ma'asih tinggalkan Ma'asiat karena yang namanya Ma'asiat ini mencegah cahaya Allah yang dikatakan ilmu 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 itu cahaya Allah cahaya Allah tidak mau datang ke orang yang bermaksiat makanya seorang pelajar harus betul-betul berhati-hati jangan sampai tingkah lakunya ini mengarah kepada kemaksiatan atau memperbanyak orang berbuat maksiat kadang-kadang sedikit ustaz ini kan kayak oh jol kemana-mana pakai motor soalnya ini ngeliat semuanya banyak pelajar pelajar yang umum kalian beruntung lah sekolah di Alwil dan Masya Allah boarding school-nya ada full day-nya juga mungkin ada terawat terjaga diantar jemput ini banyak orang-orang yang sekolah umum di luar itu di waktu sholat itu nggak ada yang sholat pulang ketika sudah siang zuhur pengen di rumah kena macet kadang nongprong dulu bahkan banyak yang sampai maghrib saja sholat maghrib nggak kebagian sholat ini pengen dapat ilmu dengan seperti itu mana mungkin yang perempuan nggak pakai kerudung nuntut ilmu wajib bulan yang kayak begini kalau nggak bertobat takutnya sama virus bukan sama Allah mulut di hijab rambutnya ngablak parah ini kemahasyata mendatangkan keburukan makanya harusnya nggak seperti itulah para penuntut ilmu harus tahu bagaimana bermuamalah berteman yang nggak menginspirasi atau nggak mendatangkan keburukan buat teman yang dapet dengan dia Allahuakbar Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukran Jazakallah Ustaz ada pertanyaan terakhir ini Ustaz Baik terakhir ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Ustaz seberapa jauh kita menasihati teman kita dalam hal ini adalah untuk menutup auratnya bagaimana sikap kita terhadap teman yang ingin kita beri nasihat itu tahapan dalam dakwah atau teknik penyampaian dalam bermuamalah dakwah ini diajarkan sama Nabi kepada sahabat-sahabat beliau yang pertama sebelum kita ngomong masalah aurat kita pengen pakai dalil nakli bukan akli nakli itu kan dalil di Quran ada di hadis ada sampaikanlah dalil ini firman Allahnya ini sabda Rasulullahnya tapi tentu dia harus kenal Allah kenal Rasul dulu kita menyampaikan kalam Allah kalau dia gak tahu Allah kita capaikan kalam Rasul kalau dia gak tahu susah juga sampaikan dengan bahasa yang baik tapi keuntungan kita berteman dia akan tahu bahwa temannya gak mungkin dustah sampaikan dengan bahasa yang baik tetap kita berkeyakinan bahwa hidayah itu jawabnya Allah bukan kita yang mendatangkan hidayah atau kalau perempuan ke perempuan dandanlah dengan rapi dan cantik menggunakan hijab ajak omong temannya yang memang gak berhijab dia akan melihat secara penampilan kita memang layak dipuji dengan rapinya jilbab kita dia akan mencontoh kayak seorang ibu yang suka mengumpulkan teman-teman perempuannya di rumah ada kenarisan pengajian anak perempuan yang belum berhijab diundang juga dia melihat teman-teman ibunya rapi-rapi bagus-bagus itu pun dakwah fi'liya dakwah dengan tingkah laku karena kadang-kadang orang butuh contoh tapi tetap pada akhirnya kita berharap semoga hidayah Allah datangkan bukan kita mendatangkan hidayah tapi kalaupun dia belum berubah bagaimana setelah dia sabar jangan dibenci karena belum sampai dakwah kepada dia artinya belum betul-betul hidayah dapat datang kepada dirinya ternyata sulitnya hidayah itu kan karena mungkin dia belum kenal Allah belum kenal Rasul atau lingkungan keluarganya mendominasi untuk membuat dia malu dalam berpenampilan secara islami intinya kalau pakai bahasa pertemanan dalam dakwah itu lebih gampang mengenasi insya Allah kenapa siap maklum yang banyak buat orang yang didakwah Allah Alhamdulillah baik Alhamdulillah syukran jazakallahu khair atas jawaban-jawaban dari Ustaz Subhanallah Wazir Alhamdulillah serangkaian acara pada hari ini kita telah melaluinya dengan tidak ada kedala apapun Alhamdulillah dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Subhanallah Wazir bisa bermanfaat bagi kita semua baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah dan jangan bosan Ustaz untuk bisa terus memberikan nasihat kepada kita semua saya sama belajar saya sama belajar baik Ustaz untuk closing statement mungkin Ustaz untuk bisa memberikan pesan atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bicara inti bahasan kita simple kok buat adik-adik tercinta buat para wali murid yang menyaksikan kegiatan ini ya nasihat ulama tegas almar waladini khalili hadis nabi ini sampaikan orang tergantung agama temannya bahkan ulama menyampaikan kepada kita juga bahwa kebaikan agamamu dia akan datang tergantung kebaikan temanmu pada hari ini akan jadi teman-teman yang baik untuk mendapatkan kebaikan dia akan datang insyaallah semoga manfaat yang disampaikan minta maaf pada kekurangan kesempurnaan hanya milik Allah anak kembalikan pada buah acara apa yang ada kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi Ustaz Subhan atas ilmu yang sudah diberikan antum pada hari ini syukran jazakallahu khair dan syukran jazakumullahu khair kepada Abu dan Umu yang bisa hadir pada kajian safari kajian pada pada hari ini baik tadi sudah di closing oleh Ustaz Subhan Bawazir maka dari kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahum wa bihamdika ashahadu alla ilaha ila anta astagfirullah dari kami minta maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati